Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Terminal. Film ini merupakan film berjenre komedi drama yang rilis tahun 2004. Film ini dibuat dan disutradarai oleh Steven Spielberg dan dibintangi oleh Tom Heng. Film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Victor Navorsky. Dia terjebak di bandara New York dan terpaksa tinggal di dalam bandara tersebut selama kurang lebih 9 bulan. Setelah ia tidak diperbolehkan memasuki Amerika dan secara bersamaan tidak dapat kembali ke negara asalnya karena di negaranya sedang terjadi kudeta militer yang mengakibatkan paspor dan visanya tidak berlaku serta dianggap tidak memiliki warga negara. Bandara biasanya hanya sekedar tempat transit bagi para penumpang. Oleh sebab itu, bagaimana caranya Victor dapat bertahan hidup dan mengisi hari-harinya di bandara tersebut. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Kisah ini dimulai ketika Victor Navorsky yang merupakan warga negara Krakosia yang dalam film ini merupakan negara fiksi bagian Rusia mendarat di bandara internasional John F. Kennedy. Ia harus melewati petugas imigrasi bandara untuk mendapatkan stempel persetujuan dalam paspor masuk ke kota New York. Namun naas, paspornya ditolak. Victor yang tidak banyak memahami bahasa Inggris tidak mengerti mengapa itu bisa terjadi. Kemudian, dia diarahkan untuk bertemu dengan kepala perlindungan perbatasan bernama Frank Dixon. Dixon menjelaskan bahwa negara asal Victor telah menangguhkan izin bepergian pada paspornya serta Departemen Dalam Negerinya telah membatalkan visanya untuk diizinkan masuk ke Amerika. Lagi-lagi, karena masalah bahasa membuat dia terkendala. Karena mereka terkendala bahasa Dixon kemudian memberi petunjuk kepada Victor untuk tetap tinggal di bandara dan hanya boleh berada di sekitar ruang tunggu transit karena Victor tidak mempunyai hak untuk memasuki Amerika dan pihak bandara pun tidak mempunyai hak untuk menahannya. Petugas kemudian mengantarnya ke ruang tunggu transit kemudian memberinya pager, beberapa voucher makan, juga kartu telpon prabayar yang hanya dapat dipergunakan selama 15 menit saja. Victor lalu mengetahui mengapa paspor dan visanya ditolak karena ternyata di negaranya sedang terjadi perang saudara. Victor kemudian menuju Gate 67 yang sedang direnovasi pada saat itu dan ternyata tempat untuknya beristirahat. Hari-hari berganti, Gate 67 sudah seperti kamar pribadinya dan dia mulai terbiasa dengan lingkungan sekitar bandara. Dixon bertanya-tanya dan tidak menyangka bahwa Victor akan menunggu dan tidak berusaha kabur dari zona di mana dia diizinkan untuk menunggu. Karena Victor menjadi tanggung jawab penuh Dixon, selama Victor tinggal di bandara, akhirnya Dixon memutuskan untuk membuat Victor melanggar aturan agar Victor bukan menjadi tanggung jawabnya lagi tentunya. Dixon mencoba menyebabnya dengan mengatakan bahwa petugas di pintu itu akan meninggalkan pos jaga pada pukul 12 tepat dan penggantinya akan terlambat dalam 15 menit. Dixon sangat yakin bahwa Victor akan melarikan diri melewati pintu itu dan Dixon akan menangkapnya dengan alasan Victor berusaha kabur. Namun sayang ternyata Victor adalah warga negara yang baik. Dia memutuskan untuk tetap menunggu di terminal dan tidak melanggar aturan. Victor yang tidak punya uang saat itu melihat sisa makanan dari sebuah restoran, tapi dia tidak mau meminta ataupun dikasihani. Kemudian dia melihat seseorang yang mengembalikan troli ke tempatnya dan menyusun troli tersebut, lalu mendapatkan uang 25 sen per troli dari mesin penyusun troli itu. Dari situlah Victor belajar mendapatkan uang untuk membeli makanannya sendiri. Awalnya Victor hanya mengembalikan beberapa troli untuk membeli burger. Lama-kelamaan, dia berkeliling bandara dan mengumpulkan lebih banyak troli untuk mendapatkan uang karena dia berniat belajar bahasa Inggris dengan cara membeli dua majalah yang sama, yang satu berbahasa Inggris dan yang satunya lagi berbahasa Rusia. Mengetahui Victor dengan mudahnya mengumpulkan uang dan hidup nyaman di bandara tersebut, Dixon yang selalu mengawasinya lewat kamera keamanan, akhirnya mempekerjakan seseorang yang ditugaskan untuk mengumpulkan troli-troli tersebut agar Victor tidak mempunyai uang dan tidak nyaman tinggal di bandara tersebut dan Dixon berharap Victor akan melakukan pelanggaran. Victor akhirnya berkenalan dengan seorang petugas pengantar makanan yang menyelamatkan dirinya dari kesulitan yang disebabkan Dixon, bernama Enric. Enric memberinya kesepakatan. Enric akan selalu memberikan makanan untuk Victor asalkan dia mau membantu mendekati seorang wanita, bernama Dolores. Lalu Victor menyepakati dan dia bertugas untuk mencari tahu hal-hal yang disukai oleh Dolores. Victor menggunakan alasan mengurus visa untuk mendekati Dolores dan mengetahui hal-hal tentang Dolores karena Dolores bertugas menstempel visa untuk memasuki Amerika. Tentu saja Victor selalu mendapatkan cap penolakan visa. Suatu hari, Dixon memanggil Victor. Dixon yang sangat ingin menyingkirkan Victor memberi solusi atas masalahnya untuk mendapatkan suaka secara hukum. Namun, persidangan paling cepat bisa dilaksanakan dalam waktu 6 bulan. Victor akan diperbolehkan keluar dari bandara selama menunggu persidangan tersebut asalkan dia mau memberikan keterangan bahwa dia takut untuk kembali ke negara asalnya. Tawaran ini ditolak mentah-mentah oleh Victor karena rasa cinta terhadap negaranya, dia tidak mau menyatakan jika dia takut pulang ke negaranya dan dia lebih memilih menunggu di bandara. Suatu hari, Victor bertemu dengan Amelia. Dengan cepat mereka akrab. Tidak hanya itu, Victor malah menjadi tempat curhat untuk Amelia yang sedang patah hati dari pacarnya. Pacarnya adalah pria yang sudah memiliki istri. Namun, Amelia dengan besar hati menerima semua itu. Bahkan, Amelia tidak pernah meminta pacarnya untuk meninggalkan istrinya. Dia hanya menginginkan waktu dari pacarnya. Dan pada saat itu, pacarnya mengingkari janji untuk bertemu. Amelia menyukai berbincang dengan Victor. Kemudian, mengajak Victor untuk makan malam. Namun, Victor menolak dan beralasan tidak bisa karena kesibukannya dan berjanji untuk makan malam di lain hari. Dimana alasan sebenarnya adalah Victor tidak bisa meninggalkan terminal dan yang paling utama, Victor tidak memiliki uang dan tentu saja Amelia tidak mengetahuinya. Untuk memenuhi janji makan malamnya bersama Amelia, Victor mencoba mencari uang dengan melamar pekerjaan di toko-toko sekitar terminal. Namun, tidak ada satupun toko yang menerimanya. Tidak hanya itu, mereka menertawakan Victor saat mengatakan bahwa alamatnya adalah gate 67 dan nomor teleponnya adalah nomor telepon umum di bandara. Malam harinya, Victor kembali ke kamarnya yaitu gate 67. Ketika ia melewati sebuah ruangan yang dindingnya sedang direnovasi, dia memperhatikannya. Kemudian, dia mencoba memperbaiki dinding itu dan mengecatnya. Tanpa terasa, Victor bekerja sampai pagi. Kemudian, tanpa dia sadari, seorang mandor kontraktor melihat apa yang dilakukan oleh Victor. Dia menyukai hasil dan menawarinya pekerjaan. Akhirnya, Victor bisa bekerja dan membeli kebutuhan sehari-harinya. Selain itu, Victor juga semakin dekat dengan teman-teman barunya, si cleaning service Gupta, si pengantar makanan Enrik, dan si petugas barang Joe. Beberapa hari kemudian, Dixon mendapat kunjungan inspeksi bandara. Awalnya, semuanya berjalan lancar sampai ada penumpang dari Rusia yang akan meninggalkan Amerika dan membawa obat tanpa dilengkapi surat yang sah. Pria itu berbicara dan berteriak dalam bahasa Rusia. Sementara, tidak ada satupun petugas yang berbicara bahasa Rusia. Akhirnya, Dixon memanggil Victor untuk membantunya. Sesama orang negara bagian Rusia, setidaknya Victor memahami bahasa pria itu, meskipun tidak sepenuhnya. Awalnya, Victor menerjemahkan bahwa obat itu untuk ayah pria tersebut. Tetapi, akhirnya Victor berbohong. Victor berkata, ia salah menerjemahkannya bahwa obat itu untuk kambing, dengan maksud agar pria itu bisa membawa pergi obatnya. Karena sesuai peraturan di Amerika, bahwa obat untuk hewan tidak diperlukan surat izin pembelian. Dixon akhirnya marah besar karena tahu bahwa Victor berbohong. Saat Dixon memarahi dan memaki Victor, tanpa ia sadari, petugas inspeksi melihat sifat sebenarnya dari Dixon. Setelah kejadian itu, kabar kepahlawanan Victor menyebar cepat ke seluruh terminal bandara. Orang-orang menyanjung dan menghormati Victor. Semua pekerja toko dan pekerja bandara menjadi teman bagi Victor. Tidak hanya itu. Berkat bantuan teman-temannya pula, Victor bisa makan malam romantis bersama Amelia. Tentu saja, masih di kawasan terminal. Sebenarnya, Amelia belum tahu jika Victor benar-benar tinggal di bandara. Dixon yang tahu soal kedekatan Victor dengan Amelia, melalui kamera pengawas, kemudian memanggil Amelia dan menceritakan siapa sebenarnya Victor, dan mengapa dia tinggal di bandara. Setelah Amelia mengetahuinya, dia kesal, kemudian pergi menemui Victor untuk membicarakannya. Amelia bertanya, apa sebenarnya tujuan Victor datang ke New York? Kemudian, Victor menceritakan dan menunjukkan sebuah kaleng. Kaleng itu adalah alasan Victor datang ke New York. Kemudian, dia bercerita, bahwa ayahnya adalah penggemar musik jazz. Di dalam kaleng itu, terdapat foto dari potongan majalah sebuah grup musik jazz tahun 1958. Ada 57 pemain musik jazz di foto itu. Ayah Victor meminta biarawati untuk menuliskan surat menggunakan bahasa Inggris. Kemudian, mengirimkannya pada mereka. Dan ia menunggu seminggu, sebulan, setahun. Bahkan, ayah Victor menunggu sampai 40 tahun lamanya. Pada akhirnya, mereka semua mengirimkan tanda tangannya. Tapi, hanya ada satu orang yang tidak mengirimkan tanda tangannya, yaitu Benny Gwison. Sebelum ayahnya meninggal, dia menceritakan kisah ini. Dan setelah mendengarnya, Victor berjanji akan mendapatkan tanda tangan Benny yang tinggal di New York untuk memenuhi keinginan ayahnya. Namun, sebelum memenuhinya, ayahnya meninggal. Amelia bertanya, Mengapa kamu masih menunggu? Bisa saja kamu melarikan diri dengan berbagai macam cara. Victor menjawab dengan sedikit rayuan. Semua orang menunggu, termasuk aku yang selalu menunggumu. Lalu, mereka berciuman. Keesokan harinya, ia diberitahu temannya bahwa perang di negaranya telah usai. Victor merayakan bersama teman-temannya. Dia semakin senang, karena ia mendapatkan surat jalan masuk Amerika dari teman Amelia yang sebenarnya adalah pacar Amelia. Victor bertanya, Temanmu membuatkan surat ini? Dia melakukannya untukku. Kenapa dia melakukannya untukku? Amelia berkata, Tidak, ia melakukannya untukku. Sudah kukatakan, jauhi aku. Tapi kau tidak mengerti. Sekarang aku harus pergi. Victor melihat Amelia pergi. Tapi Victor punya tujuan lain yang lebih penting. Ia harus ke New York untuk menemui Benny. Namun, Dolores berkata, bahwa surat jalannya itu harus ditanda tangani oleh komisaris pengawas, agar sah, yaitu Dixon. Masalah muncul saat Dixon menolak untuk menandatangani. Malah, ia mengembalikan paspor dan tiket Victor, serta menyuruhnya pulang ke negaranya. Dixon mengancam jika ia bersikeras untuk masuk ke New York, ia akan mendeportasi teman-temannya yang ternyata bermasalah. Seperti Gupta yang kabur dari India setelah menikam polisi di masa lalunya, Enric yang melakukan pelanggaran karena memasukkan orang yang tidak berkepentingan ke area penyimpanan makanan, dan juga Joe yang selalu judi poker di dalam bandara. Karena hal itu, akhirnya Victor mengurungkan niatnya demi melindungi teman-temannya, dan akan pulang ke negaranya. Tetapi, tentu saja, teman-temannya kecewa dan marah pada Victor. Mengapa ia mau mengorbankan diri demi melindungi teman-temannya? Namun, semuanya berubah ketika Gupta nekat turun ke landasan dan memberhentikan pesawat yang akan membawa penumpang dengan kain pelnya. Sehingga penerbangan pun menjadi tertunda karena masalah keamanan. Ada kesempatan waktu untuk Victor pergi ke New York. Dengan riang gembira, semua orang yang mengenal Victor berbondong-bondong mengantarkannya untuk memasuki Amerika. Tidaknya itu. Mereka memberikan beberapa hadiah untuk Victor. Seketika bandara ramai karena keberangkatan Victor untuk menuju pintu kedatangan terminal. Itulah pertama kalinya Victor menginjakan kaki di Amerika. Ketika Victor akan memasuki taksi, ia melihat Amelia turun dari taksi lain. Mereka hanya bertatapan di tengah turunnya salju. Tidak ada yang diucapkan. Hanya saling tersenyum dan Victor masuk ke dalam taksi. Sementara Amelia pergi begitu saja. Itulah saat terakhir mereka bertemu. Victor akhirnya bertemu dengan Benny di sebuah acara musik dan mendapatkan apa yang dicarinya selama ini, yaitu tanda tangannya. Lalu dia kembali pulang ke negaranya. Dan film pun selesai. Terima kasih. Terima kasih.